Intro Assalamualaikum semuanya Saat ini badan intelijen milik Israel, Mossad, dianggap sebagai salah satu badan spionasi paling terampil di dunia setara dengan agen rahasia CIA, Amerika Serikat, maupun MI6, Inggris Tugas Mossad yang paling berbahaya adalah menebarkan propaganda pada orang, kelompok, negara tertentu untuk menciptakan opini negatif Selain itu Mossad juga mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari musuh-musuhnya secara cepat dan akurat Bahkan tugas lebih spesifiknya adalah mengecah belah musuh dari dalam Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, tak jarang agen Mossad menghalalkan segala cara Salah satu cara yang paling terkenal adalah dengan menggunakan hubungan seksual untuk menggali informasi dari target operasi Menurut Harris, agen intelijen wanita Mossad dihalalkan melakukan aksi berhubungan badan untuk mensukseskan misinya Ini merupakan fatwa dari Rabbi Arya Sheva Dia menyatakan hal ini dalam kegiatan intelijen adalah kosher Istilah halal menurut ajaran Yahudi Rabbi tersebut memberikan resunya pada Mossad untuk menggunakan strategi berhubungan badan pada musuh demi mensukseskan misi Keputusan Rabbi Arya Shevaat muncul dalam sebuah penelitian berjudul Seks terlarang demi keamanan nasional yang diterbitkan oleh Somen Institute Namun ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam masalah ini Misalnya, agen wanita yang sudah menikah sebaiknya memberitahu dan mendapatkan izin dari suaminya Namun sebenarnya hanya mereka yang masih lajang yang diprioritaskan Dan hanya mereka para wanita dengan lekuk tubuh menggoda yang boleh menjalankan misi ini Salah satu agen wanita Mossad legendaris yang dikenal publik adalah Erika Chambers Dia menyamar menjadi aktivis kemanusiaan di kem pengungsian Palestina Targetnya adalah mengintai pimpinan kelompok yang melakukan penghubungan di hotel tempat atlet Israel menginap pada saat Olimpiade Munich 1972 Dikutip dari israelradar.com Saat ini tak ada badan intelijen lain di dunia ini yang memiliki agen rahasia wanita terbanyak di dunia selain Mossad Namun tak ada yang dapat mengenali siapa para wanita itu dalam kehidupan nyata Identitas mereka tak ada di koran, televisi, bahkan internet Mereka teguh memegang identitas rahasianya itu Karena resikonya juga besar Sekali mereka salah berbicara Resiko kehilangan nyawa tak hanya berasal dari musuh Tapi juga dari kantor mereka sendiri Dikutip dari globes.co.il Para wanita itu menegaskan tak merasa menyesal Hidup dan digaji dengan menumpahkan darah Bahkan menghilangkan nyawa orang lain Seperti halnya tentara Bagi mereka, apapun instruksi pemimpinnya Semuanya dianggap sebagai sebuah kebenaran Terima kasih telah menonton!